Intro Derita penyakit glukoma, Epi Kusnandar menjerit kesakitan Epi Kusnandar mengatakan penyakit glukoma yang diderita pada med di sebelah kiri tidak hanya menyebabkan penglihatannya menjadi buram Ia juga merasakan kesakitan yang cukup hebat Saking tak tahan menahan rasa sakit, Epi Kusnandar sampai menjerit Kemarin-kemarin tuh sakit menjerit-jerit, memalukan, aku Epi Kusnandar saat ditemui di bilangan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, 6-4 pemain preman pensiun ini punya cerita lucu saat mengobati penyakinya Karena tidak tahan menahan rasa sakit, sempat Epi Kusnandar mendatangi rumah sakit dan masuk bagian emergency dengan harapan segera ditangani Namun sampai dini hari Epi Kusnandar tidak juga ditangani Masuk ke emergency tuh didiamkan sampai jam pukul 2 malam Kenapa sih, kan kalau di film-film masuk emergency langsung ditangani Ini didimkan sampai saya teriak, emergency Salah masuk rumah sakit ternyata, bukan tempat operasi meta Cerita Epi Kusnandar Rencananya Epi Kusnandar akan melakukan operasi terkait penyakit glukoma pada Senin 9-4 besok di Cicendulai Hospital Dengan kemajuan medis saat ini, ia optimistis proses pemulihan pasca operasi akan berlangsung cepat Operasi kecil aja, kalau zaman dulu pakai pisau tajam katanya Dikorek, diambil biji mata, terus disikat dan dimasukkan lagi Tapi sekarang tidak Sekarang di laser, tutur Epi Kusnandar Terima kasih telah menonton!